Dendam iblis seribu wajah jilid 25 Angin masih berhembus semilir, rumput melambai-lambai Pemandangan ini merupakan pemandangan yang menyentuh hati Suasananya begitu mencekam dan mengandung kedukaan yang dalam Tampak Chin Ying masih berlutut tanpa bergeming sedikitpun Biar bagaimanapun, dia adalah putri mantan Beng Cu dari samudera luar Baik asal-usul maupun kedudukannya sangat terhormat Tetapi demi urusan Chin Ying, dia adalah menjatuhkan diri berlutut di depan kaki orang lain Tentu saja hal ini benar-benar jauh di luar dugaan anak muda itu Melihat pemandangan ini, Tan Ki jadi tertegun beberapa saat Sejak terjun ke dunia Kang Ho hingga sekarang, namanya sudah cukup terkenal Dia juga sudah sering menemui kejadian yang bagaimanapun bahayanya Tetap pikir Chin Ying berlutut di hadapannya tanpa memikirkan harga diri dan derajat sendiri Benar-benar merupakan hal yang belum pernah didengar apalagi ditemuinya Walaupun biasanya dia sangat cerdas dan penuh akal Tetapi tak urung kali ini dia jadi terpana Hatinya berdebar-debar dan untuk sesaat dia kebuahkan tanpa tahu apa yang harus dilakukannya Tiba-tiba Chin Ying berjalan menghampirinya Di wajahnya yang penuh bintik-bintik tersirat kedukaan yang dalam Dia ikut menjatuhkan diri berlutut di samping Chin Ying Tan Kong Cu, aku juga berlutut di samping Cici memohon padamu Daripada susah-susah, lebih baik kan mengambil saja aku sebagai istri Tan Ki mendengus dingin satu kali Dia menghentakkan kakinya ke atas tanah saking kesalnya Masalah pernikahan menyangkut kebahagiaan seumur hidup Walaupun laki-laki boleh saja mempunyai tiga istri empat selir Namun bukan berarti boleh asal comot secara serampangan Tiba-tiba dia seperti teringat akan sesuatu hal Setelah berhenti sejenak Dia malah menutup matanya dan tidak jadi meneruskan ucapannya lagi Beberapa saat kemudian Dia seakan melampiaskan kekesalan dalam hatinya Dihembuskannya nafas panjang-panjang Seandainya aku jadi menikahimu Apakah kalian tetap akan melaksanakan ketiga syarat tadi betul Sahut Xin Ying Ini, Tan Ki menundukkan kepalanya sambil merenung Di dalam benaknya, sekejapan mati saja sudah terlintas berbagai kesulitan yang harus dihadapinya Dendam kematian ayahnya Kekasih pujaan hatinya yang diculik orang Kedudukan bulim blengcu yang harus direbutnya Hanya mengandalkan kekuatan kedua kakak beradik itu Apakah mungkin bisa membantunya menemukan pembunuh ayahnya? Apakah sanggup mengembalikan milinya? Bahkan mereka berjanji membantunya merebut kedudukan bulim bengcu Tiga masalah yang bukan kepalang besarnya Apakah benar mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya sampai berhasil? Lalu kalau dia tidak mengabulkan permintaan mereka Akibatnya tentu sudah dapat dibayangkan Pikirannya terus berputar Dia merasa otaknya seperti keruh Dia tidak dapat memastikan mana yang harus dipilihnya dari dua macam persoalan yang saling bertentangan itu Tiba-tiba, dia menggertakan giginya Baiklah, kalian berdirilah Aku akan mengabulkannya, meskipun mulutnya berbicara Namun tanpa sadar otaknya membayangkan mailing Sejak pertama kali bertemu dengannya Penampilannya yang polos dan wajahnya yang menyiratkan kesucian terus terukir di dalam hatinya Dia merasa dirinya sudah terpikat dengan gadis itu Sekarang ini karena didesak oleh keadaan Terpaksa dia melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak hatinya Dia sudah mengabulkan permintaan kedua gadis itu untuk mengambil Cintie sebagai selir Seandainya kelak dia bertemu kembali dengan mailing Apa yang akan terjadi? Pikirannya terus bergerak Setelah merenung beberapa saat Tiba-tiba dia menarik napas panjang Wajahnya terus berubah-ubah Kadangkala tampak bimbang Kadang tampak burung Tampaknya dia masih belum bisa menenangkan perasaannya Sementara itu, Cintie langsung melonjak bangun Mulutnya menyunggingkan tertawa lebar Sejak sekarang aku adalah selirmu Aku akan memasakkan nasi untukmu Mencuci pakaian MU dan melakukan banyak hal lagi untukmu Wapak gadis ini masih kekanak-kanakan Namun jiwanya sangat terbuka Pikirannya sederhana Di saat hatinya sedang senang Dia langsung menari-nari Wajahnya memang penuh dengan bintik-bintik hitam Namun penampilannya tetap menyerahkan kewajaran seorang gadis Dengan berurai air mata, Cintie berjalan menghampiri Dia menggandeng lengan Cintie dan memaksakan seulas senyuman Hati Tan Kongcu sangat mulia Dia juga seorang pemuda yang berbakat tinggi di dunia bulim Kau harus melayani suami baik-baik Sejak sekarang tidak boleh tertawa sembarangan dan hanya ingat bermain saja Katanya menasehati Hati Cintie mendadak menjadi perih Dua titik air mata jatuh membasai pipinya Dengan terharu dia berkata Cici, kau benar-benar terlalu baik kepada aku Sejak ayah pergi menjadi dewa, meninggal Kau memperlakukan aku seperti darah dagingmu sendiri Di saat dingin kau menyelimuti aku Kasih sayangmu semakin hari semakin bertambah Aku tidak tahu kemuliaan apa yang aku lakukan di masa lalu Sehingga hidup yang sekarang ini bisa mendapatkan seorang cici sepertimu Cintie mendengar ucapannya yang puitis Dia sendiri ikut terharu Hatinya pilu tanpa dapat dipertahankan lagi Air matanya juga mengalir bagai curahan hujan Seandainya tempo dulu dia tidak kesalahan tangan Sehingga otak adiknya ini tergetar dan mengakibatkan keterlambatan mental Serta pikirannya kurang cerdas Tentu seumur hidup ini dia tidak akan dilanda penyesalan yang terus menerus Dan menganggap dirinya mempunyai hutang yang tidak dapat dilunasi sampai kapampun Akhirnya dia memaksakan seulas senyum yang penuh duka cita Di antara kakak beradik, sudah seharusnya tolong menolong Mengapa bicara hal yang bodoh matanya yang indah segera beredar Dia melihatkan Ki sudah berjalan terlebih dahulu Dia segera mengubah pokok pembicaraannya Kita juga sudah harus pulang Im Kato Jin dan Lu Sam Nima menunggu kita di penginapan layan Kita harus menyelidiki jejak meiling dari mulut mereka Kemudian baru mencari akal untuk menyelamatkannya Chin Ia mengiakan dalam-dalam Tubuhnya berkelebat mengejar Tan Ki Tadinya dia bermaksud mengutarakan sedikit isi hati kepada Tan Ki Dengan harapan akan mendapat sedikit perhatian dari anak muda itu Tetapi ketika dia sudah dekat dengannya Mulutnya malah terasa kaku dan tidak tahu apa yang harus dikatakan olehnya Sepasang alisnya terjungkit ke atas dan akhirnya malah membungkam seribu bahasa Tiga orang berjalan perlahan-lahan Dalam hati mereka digelayuti pikiran yang berbeda-beda Dari awal sampai akhir tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun Bahkan sampai di penginapan layan Paling tidak mereka sudah menempuh perjalanan sejauh empat li Namun mereka sama sekali tidak terlibat dalam pembicaraan Tetap ketika melangkah masuk ke dalam penginapan itu Tiba-tiba Chin Ia memanggil Tan Ki Biar kami saja yang menyelidiki dulu jejak Liu Ko Nio Setelah itu baru bertemu kembali denganmu Tan Ki menganggukan kepalanya Baiklah, sembari berkata Dia langsung berpisah dengan kakak beradik Kemudian kembali ke kamar sendiri Begitu matanya memandang Dia melihat si pengemisakti Cian Cong sedang berbaring di atas tempat tidur dan mendengkur Serang kumbawa rak yang tajam terendus dari hidungnya yang kembang kempis Yibun Siusan dan Cheng Leng Hang entah pergi kemana keduanya tidak terlihat di dalam kamar Dalam beberapa hari ini, keadaan Tan Ki selalu kacau pikirannya dan kemudian tidak sadarkan diri Sampai saat sekarang ini dia tidak tahu bahwa ibunya sering mendampingi Cian Cong seakan tersentak bangun oleh langkah kaki Tan Ki yang ringan Matanya terbuka sedikit Dia melirik Tan Ki sekilas Kemudian dengan acuh-ta'acuh dia membalikan tubuhnya dan memejamkan matuk kembali Tan Ki sendirian termangu-mangu di dalam kamar Kira-kira setengah kentungan telah berlalu Lama-kelamaan dia merasa hatinya kalut, juga terasa iseng karena tidak ada yang dapat dilakukan Tanpa sadar tangannya membuka sebuah laci dan mengeluarkan sebuah kitab yang ada di dalamnya Dia membuka satu per satu halaman dari buku tersebut Buku ini sangat tipis Isinya paling-paling 12 lembar Bahan kertasnya juga istimewa, mungkin inilah yang membuatnya berharga Di depan sampulnya terdapat lima huruf yang ditulis dengan tinta emas Rupanya sebuah kitab doa-doa agama Buddha Setelah melihat beberapa kali, akhirnya dia tersenyum sendiri Selagi iseng begini, membaca kitab berisi doa-doa seperti ini tidak juga masuk otak Apalagi isinya mengandung makna yang dalam Artinya saja tidak dapat dipahami Jadi buat apa aku membacanya dengan sikap penggan dia melemparkan kitab tadi ke atas meja Perlu diketahui bahwa ilmu silatnya sekarang ini bila digabung dengan pengetahuan Serta pengalaman yang luas, boleh dibilang sudah termasuk jago kelas satu di dunia kangong Selama beberapa hari ini dia mendapat pengarahan pula dari Cian Cong Serta ibun siusan mereka mengajarkan ilmu lekang dan kera mengatur pernafasan yang benar Dirinya bagai hancuran kerikil yang ditempa menjadi sebuah bukit Laksana sebuah kotak berisi benda pusaka yang bara ditemukan kuncinya Sehingga menemukan harta benda yang tak ternilai Tadinya banyak bagian jurus dan gerakan yang tidak dimengertinya Satu per satu telah berhasil dipecahkan saat ini Namun rasa bingung serta iseng seperti sekarang ini Seharusnya tidak dimiliki oleh seseorang yang berilmu tinggi Diam-diam dia mengedarkan pandangannya dan melihat dekorasi yang ada di dalam kamar Gerakannya ini hanya merupakan refleksi orang yang kekurangan pekerjaan daripada bengong Mungkin pemilik penginapan ini percaya sekali dengan agama Buddha Gambar serta lukisan yang tergantung sebagai hiasan ruangan Merupakan gambar diri Dewi Kwan Im, Dewa Lohan serta Dewa Kwan Kong Ada lagi beberapa lukisan yang bergambar hosyo dan kebanyakan dilukis oleh orang yang terkenal Tan Ki hanya memperhatikan sejenak Dia merasa benda-benda ini sama sekali tidak menarik Ketika dia membalikan tubuhnya, tiba-tiba sinar matanya terpaku pada sebuah lukisan Begitu dia memperhatikan dengan seksama, dia melihat bahwa lukisan ini tidak banyak bedanya dengan lukisan umum Goresan gambarnya menggunakan pik namun gayanya sangat indah Setiap garisnya terlihat nyata Di dalam lukisan itu tampak sebatang pohon yang liu yang besar Di bawahnya berdiri seorang laki-laki tegap dengan wajah bersih dan gagah Dia sedang menggapai tangannya Seolah memancing perhatian ikan lele emas yang ada di kolam yang terdapat di hadapannya Sebetulnya lukisan itu tidak ada keistimewaan apa-apa Tetapi gerakan tangan laki-laki itu begitu terpandang olehnya serasa tidak asing Dia seperti pernah melihatnya namun untuk sesaat dia lupa di mana Tetapi dia yakin gerakan itu terpatri di benaknya Dia berusaha merenung beberapa saat Namun otaknya hanya membentuk bayangan yang samar-samar dan ingatan itu tetap tidak datang juga pada dasarnya watak tangki sangat keras kepala Sesuatu hal yang semakin tidak diingatnya malah membuat anak muda itu semakin penasaran Oleh karena itu dia segera memejamkan matanya dan berusaha memusatkan pikirannya Hampir setengah kentungan lamanya dia memejamkan mati merenungkan gerakan itu Tiba-tiba matanya membuka dan matanya menyorotkan sinari yang berkilauan Wajahnya berseri-seri Tampangnya bersemangat sekali Rupanya ketika pertama kali dia masuk ke dalam pekunceng dan bertarung melawan ke-36 Jenderal Langit Asuhan O.I.E. Kang Pernah dalam keadaan terdesak di benaknya terlintas suatu ingatan Saat itu ilmu T.S.J.T. yang tidak dipahaminya Tiba-tiba dapat dikerahkan meskipun akhirnya dia terkena sebuah pukulan Justru di saat itulah kelima jurus yang lainnya langsung terlupa lagi Namun, biar bagaimanapun Tanki sudah mempunyai kesan yang dalam Oleh karena itu, begitu melihat gerakan tangan laki-laki di dalam lukisan tersebut Dia merasa tidak asing Ilamnya datang secara mendadak Satu demi satu gerakan T.S.J.T. mengalir keluar dari pikirannya Penghasilan yang tidak terduga-duga ini melebih segalanya Bahkan tidak ternilai dengan harta benda Bagaimana dia tidak jadi bersemangat dan wajahnya menyiratkan kegembiraan yang tidak kepalang besarnya Tanki bahkan masih merasa takut kalau ilam ilmu ini datangnya cepat menghilangnya pun cepat Ditekannya perasaan hatinya yang menggebu-gebu Perlahan-lahan dia memejamkan matanya dan mengingat sekali lagi Dari jurus pertama sampai ketujuh direnungkannya baik-baik Akhirnya semua dapat dihapal luar kepala Entah sejak kapan, tahu-tahu terdengar suara Yibun Siusan yang berat sedang tertawa kecil Anak Ki, urusan apa yang membuat kau berpikir sedemikian rupa-rupanya Tanki sedang dilanda puncak kegeirahan dan kegembiraan karena berhasil mengingat kembali ilmu T.S.J.T. Dia sama sekali tidak menyadari kapan pamannya masuk ke kamar tersebut Mendengar suaranya, dia baru terkejut setengah mati Cepat-cepat dia menolakkan kepalanya dan menjawab dengan ragu Tidak ada apa-apa, tiba-tiba si pengemis sakti Cian Cong tertawa terbahak-bahak Dia langsung melonjak turun dari tempat tidur Meskipun si pengemis tua sedang tidur, tapi mati ini tetap terang Sepasang alisi bocah cilik ini terus berkerut, tampaknya sedang merenungi suatu masalah yang berat Kalau bukan meresahkan kekasihnya yang sampai sekarang masih belum diketahui jejaknya Pasti ada sangkutannya dengan pelajaran ilmu silat yang tidak dipahaminya, tukas orang tua itu Yibun Siusan hanya mengeluarkan suara oh, satu kali namun tidak mendesak lebih lanjut Dia malah menganggukan kepalanya dua kali kepada Cian Cong Urusan itu sudah diselesaikan dengan baik Untuk sementara ini mereka tidak akan bertemu satu sama lainnya Sehingga pikirannya tidak akan terganggu yang mana akan merusakkan berbagai persoalan Tan Ki tidak tahu urusan apa yang dimaksudkannya Mendengar kata-kata paman ketiganya, dia menjadi termangu-mangu Sebetulnya, ketika dia keluar dari kamar, Yibun Siusan dan Cian Cong yang tahu bahwa dalam hati anak muda itu terdapat kesalahpahaman yang dalam terhadap ibunya sendiri Mereka bersepakat untuk mencari jalan yang baik agar Tan Ki dapat memahami duduk perkara yang sebenarnya Anak muda itu tidak tahu siapa pembunuh ayahnya yang sebenarnya Kehadiran Ceng Lam Hang yang tiba-tiba itu mungkin akan menimbulkan masalah yang besar dan memperdalam kesalahpahaman yang memang sudah ada Oleh karena itu, Yibun Siusan dan Cian Cong berunding beberapa saat yang mana akhirnya diputuskan agar mengungsikan Ceng Lam Hang untuk sementara Kemudian mereka akan mencari kesempatan menjelaskan dengan terperinci kesalahan tanggapan Tan Ki terhadap ibunya sendiri Cian Cong tersenyum simpul mendengar laporan Yibun Siusan, dia juga tidak menanyakan lebih lanjut Tangannya mengelus-elus perutnya sendiri Hari sudah hampir gelap Cepat panggil pelayan, sediakan hidangan yang lezat serta arak yang bagus, katanya kemudian Yibun Siusan keluar dari kamar sambil tertawa lebar Dia segera memanggil pelayan dan meminta berbagai pesanan Malam itu juga, Yibun Siusan dan Cian Cong secara bergantian mengajari lagi ilmu luekang kepada Tan Ki Sampai kentungan kedua berbunyi Tan Ki pulang ke kamarnya sendiri dengan tubuh yang letih serta penat Tanpa mengganti pakaian lagi dia langsung menjatuhkan dirinya di atas tempat tidur Baru saja dia merasa mengantuk, tiba-tiba tolinganya mendengar suara sedikit gerakan Tampaknya seperti batu kecil yang dilemparkan ke arah jendela kamarnya Suara itu memang lirih sekali, hampir mirip dengan kibaran lengan baju seseorang Namun pada malam sunyi seperti itu, sedikit suara pun dapat terdengar jelas Apalagi bagi seorang yang memiliki ilmu silat tinggi Hati Tan Ki tercekat, tanpa berpikir panjang lagi Dia langsung melompat turun dari tempat tidurnya Dia segera menghimpun tenaga dalamnya dan bersiap siaga untuk menghadapi musuh Begitu matanya memandang, dia melihat di luar jendela melongo kepala seseorang Di bawah cahaya rembulan tampak rambutnya yang panjang terurai Wajahnya penuh dengan bintik-bintik hitam Rupanya si gadis bodoh, Chin Iye Hatinya tergerak, baru saja dia ingin mengucapkan sesuatu Tiba-tiba Chin Iye memberi isyarat dengan telunjuknya yang diluruskan di depan bibir Kemudian tangannya menggapai-gapai Setelah itu, tanpa menunggu jawaban dari Tan Ki Dia langsung menggerakkan tubuhnya dan melesat keluar Kemudian menghilang dari pandangan Tan Ki tahu dia tidak ingin mengejutkan Yibun Siusan dan Cian Cong yang tidur di kamar sebelah Setelah merenung sejenak, akhirnya dia juga ikut melesat keluar dari kamarnya Dan begitu matanya beredar, Chin Iye sudah berdiri di atas tembok pekarangan dan menggapaikan tangannya sekali lagi Angin malam berhembus sepoi-sepoi Pakaian gadis itu sampai berkibar-kibar dibuatnya Dilihat dari kejauhan, meskipun tidak terlalu jelas Bentuk tubuhnya yang langsing dan lemah gemulai malah menampilkan kesan yang anggun Hati Tan Ki tergerak melihatnya Tiba-tiba dia merasa biarpun wajah seorang gadis ada yang cantik Jelita bahkan menurut cerita dapat meruntuhkan sebuah negara Namun orang tidak mungkin muda selamanya Padahal kekatnya hanya kulit luar yang membungkus tulang belulang Kecantikan hanya dapat dinikmati tidak seberapa lama dan kalau sudah mati semuanya tetap kembali menjadi tanah Pikiran ini melintas di benaknya Karena hal ini pula maka pandangannya terhadap Chin Ie jauh berbeda Dalam hatinya timbul perasaan kasihan dan dia bersumpah dalam hatinya untuk tidak memandang hina gadis itu lagi Dia segera menghentakan kakinya dan seringan kapas tubuhnya melesat lalu sampai di atas tembok Chin Ie tidak menunggu sampai anak muda itu mengajukan pertanyaan Dia langsung berkata, ada sebuah pertunjukan yang hampir dimulai Apakah kau mau pergi melihatnya Tan Ki jadi tertegun? Dengan pandangan tidak mengerti, dia bertanya Pertunjukan pada kentungan ketiga malam ini Banyak orang-orang si Ye U, pada zaman dinasti Han Di perbatasan pintu gerbang Giyok pun ada gerombolan asing yang menetap di sana Dan mereka menyebut wilayah mereka sebagai si Ye U berkumpul di sebuah kuil tua sebelah utara kota Mereka mengadakan pertemuan di sana, sahut Chin Ie Hati Tan Ki tercekat mendengarnya Dengan perasaan terkejut dia bertanya, benar Apakah kakakmu juga hadir di sana? Chin Ie menganggukan kepalanya berkali-kali Sejak kecil aku memang sangat bodoh, urusan apapun aku tidak mengerti Berita ini didapatkan Chi Chi Ying tanpa sengaja Dia menyuruh aku memberitahukan kepadamu Tan Ki berpikir sejenak, kemudian kepalanya menoleh ke kiri dan kanan Setelah yakin tidak ada orang yang melihat mereka, baru dia menganggukan kepalanya Baiklah, mari kita pergi Tubuhnya langsung bergerak mencelat ke depan, dia mendahului Chin Ie berlari duluan Ilmu silatnya sekarang ini sudah jauh berbeda dengan sebelumnya Begitu dia mengerahkan ilmu ginkangnya, orangnya bagai segulungan angin yang berhembus lewat Begitu mencelat ke atas dan turun kembali, tubuhnya sudah berada pada jarak kurang lebih dua depaan Yang jauhnya Chin Ie berusaha mengejar, namun biar bagaimanapun dia mengerahkan ilmu ginkangnya, tetap saja Tan Ki tidak tersesun olehnya Kadang-kadang malah saking lambatnya, anak muda itu harus berhenti dulu menunggunya Kurang lebih sepeminum teh kemudian, kedua orang itu sudah meninggalkan pusat kota Sesampai di luar kota tersebut, tampak rembulan bercahaya terang, sinarnya berkilauan laksana perak Dahan-dahan yang kering dan daun-daun berguburan di atas tanah Meski berjarak sepuluh depaan pun orang tetap dapat melihat keindahan malam di musim semi ini Diam-diam Tan Ki mengerutkan sepasang alisnya Orang yang berjalan di malam hari, biasanya menghindari bulan mengikuti angin Menghindari salju mengikuti awan Kalau dengan care, terang-terangan begini, bagaimana mungkin dapat menyelidiki apa-apa tanpa diketahui jejaknya oleh orang lain pikirnya dalam hati Tanpa sadar dia jadi meringankan langkah kakinya Chin Ie mendengarkan wajahnya memandang anak muda itu sekilas Kenapa kau tanyanya heran? Tan Ki tidak ingin pikirannya diketahui oleh gadis itu Dia sengaja mengalihkannya ke masalah yang lain Urusan Liu Ko Nio, apakah kalian sudah mendapatkan hasilnya jejaknya sudah diketahui Sementara ini hanya menunggu kesempatan yang baik, kemudian segera turun tangan menyelamatkannya Tan Ki hanya menganggukan kepalanya Tiba-tiba langkah kakinya menarik jarak yang agak panjang dan melesat ke depan Tadinya dia masih ingin mengajukan beberapa pertanyaan, umpamanya di mana tempat mailing disekap oleh para penculiknya Tetapi setelah direnungkan sesaat, dia merasa Chin Ie dan kakaknya toh kenal baik dengan Im Kato Jin Lebih baik biar mereka yang urus saja masalah ini Dengan demikian dirinya juga tidak perlu bersusah payah Oleh karena itu, setelah mengajukan satu pertanyaan, dia juga tidak berkata apa-apa lagi Ki Chin Ie mengejar ke depan dua langkah, sekejap saja dia sudah sampai di belakang Tan Menurut apa yang ku dengar dari Cici, katanya Liu Ko Nio itu adalah putri dari Buti Sin Kiam Liu Seng Apabila orangnya sudah tertolong, apakah harus diantarkan ke kota Lok yang apakah cirimu bermaksud melindunginya sampai di rumah betul Ciri memang bermaksud demikian, baiklah, antar saja dia pulang dulu ke rumah Toh, nantinya aku juga harus ke sana menghadiri pertemuan besar Bulim Tai Hwe Setelah berhenti sejenak, dia mengalihkan pokok pembicaraan Lalu, apa yang akan kau lakukan sejak sekarang Chin Ie tertawa santai Aku kan sudah menjadi orangmu Kemana pun kau pergi, tentu saja aku juga harus ikut Sembari berbicara, dari dalam lengan bajunya dia mengeluarkan seekor merpati putih Dilepasnya merpati itu terbang ke udara Tampak sepasang sayap burung itu berkepak-kepak lalu terbang tinggi ke angkasa dengan kecepatan yang mengagumkan Laksana guratan berwarna perak yang menggantung di angkasa Semakin lama semakin jauh dan dalam sekejap mete sudah menghilang dari pandangan Tan Ki memandannya dengan curiga Untuk apa kau melakukan hal ini Chin Ie tertawa lebar Di bawah kaki binatang ini terdapat sebuah tabung kecil yang berisi surat Aku memberitahukan kepada Ciri, apabila dia sudah berhasil menolong Liukonio Maka biar dia melindungi gadis itu sampai di rumah Sementara keduanya bercakap-cakap Sebentar saja mereka sudah mencapai jarak tujuli Sinar rembulan bercahaya dengan terang Dua sosok tubuh itu bagai bintang komet jatuh yang melesat dengan cepat Begitu mete memandang, tidak jauh dari hadapan mereka terdapat sebuah bukit yang cukup luas Ternyata di sana memang ada sebuah kuil Warna temboknya merah menyala, atapnya berwarna hijau Bangunan itu sendiri terlindung di balik sebatang pohon yang besar dengan gedaunan yang rimbun Suatu ingatan terlintas di benak Tanki, baru saja dia bermaksud mengatakannya Tiba-tiba telinganya menangkap suara tawa yang lirih Suara tawa ini berasal dari petohonan di sebelah kiri Meskipun suaranya sangat rendah sekali namun bagai jarum yang menusuk gendang telinga Dan menggetarkan hati orang yang mendengarnya jadi tidak tenang Perlahan-lahan Tanki jadi tertegun Dia segera menghentikan langkah kakinya dan pandangan matanya beredar Dia melihat seorang laki-laki bertubuh tinggi besar Tangannya menggenggam sebilah golok besar dan berjalan dengan tergesa-gesa keluar dari belakang sebatang pohon Tanki bermaksud menyelidiki keadaan orang Tidak disangka-sangka belum sampai ditujuan, jejaknya sudah diketahui oleh orang lain Melihat gerakan tubuh laki-laki tinggi besar itu yang gagah dan cepat Dapat dipastikan ilmu silat orang ini lumayan juga Hatinya menjadi tergerak Dia menoleh ke arah Chin Ie Apakah kau ingin bermain-main wakak Chin Ie memang paling suka bermain? Mendengar kata-kata Tanki, wajahnya jadi berseri-seri seketika Tentu saja ingin sahutnya segera Kalau begitu sebentar lagi kita menerjang masuk ke dalam kuil dan membuat keonaran di sana Pada saat itu, laki-laki bertubuh tinggi besar itu sudah menghambur ke depannya Tanki sengaja memamerkan seulas senyuman dan menjura dalam-dalam Silahkan, katanya Padahal laki-laki bertubuh tinggi besar itu bertugas mengawasi keadaan di luar kuil secara diam-diam Melihat sikap Tanki yang lembut dan penuh sopan santun Tanpa dapat ditahan lagi dia jadi termangu-mangu Dengan gugup dia juga menjura kepada Tanki Entah siapa saudara yang mulia Tanki tersenyum simpul Selamanya Chin Ie datang dan pergi sesuka hati sendiri Bertemu belum tentu harus saling mengenal Buat apa menanyakan nama segala wajah laki-laki tegap itu langsung berubah kelam Tidak memberitahukan nama, jangan harap maju ke depan satu langkah Tanki memang sudah berniat untuk mengacau dan mencari gara-gara Melihat orang itu mulai marah, hatinya malah bertambah senang Dia segera mengembangkan seulas senyuman datar dan maju beberapa langkah Chai Hai selamanya tidak percaya ancaman orang lain laki-laki tegap itu memutar goloknya dengan kencang sehingga menimbulkan cahaya berwarna keperakan Mengapa kau tidak mencobanya saja menghadapi cahaya yang membijar dari gerakan golok itu Memang ada serangkum hawa dingin yang terpancar dari dalamnya Tapi Tanki seakan tidak merasa gentar sama sekali Dia tetap maju selangkah demi selangkah mendekati orang itu Watak laki-laki itu sangat berani dan juga termasuk manusia yang kasar Namun melihat ada orang yang demikian tenang menghadapi lawan, mau tidak mau hatinya jadi bingung Sesaat kemudian dia mengeluarkan suara siulan yang panjang seakan sedang memberitahukan kepada para rekannya yang ada di dalam kuil Setelah itu dia membentak dengan suara keras Kalau kau maju lagi satu langkah, jangan salahkan kalau aku tidak ingat sopan santun lagi Wajah Tanki tetap tersenyum simpul Dia tidak melirik laki-laki itu sedikit pun Kakinya terus melangkah menuju ke arah kuil Penampilannya tidak tergesa-gesa seakan tidak ada apapun yang terjadi Hati laki-laki itu jadi panas Dia tertawa dingin satu kali, diam-diam dikerahkannya tenaga dalam sebanyak tujuh bajian Pergelangan tangannya digetarkan Timbul percikan berwarna perak seperti hujan yang membawa hawa dingin Dengan gencar dia menyerang ke arah Tanki Serangan itu keji sekali, sinar yang terpancar dari goloknya Berterbangan di udara dalam bentuk besar kecil dan jumlahnya banyak sesali Tanki mengeluarkan suara tawa terkekeh-kekeh Ternyata dia masih tetap tenang seakan tidak terjadi apapun Telapak tangannya terulur ke depan Segera terasa ada serangkum tenaga yang kuat mengiringi pukulannya yang mana langsung membuat lawannya terdesak sehingga goloknya tidak dapat maju lagi Laki-laki itu merasa golok di tangannya bagai tertahan suatu arus yang dasyat bahkan di dalamnya terkandung magnet yang dapat menghisap Jangan kata mendorong lagi ke depan, malah untuk digerakkan saja sulit Diam-diam hatinya tercekat Kakinya bergeser ke samping, tangannya langsung mengerahkan jurus kerbau mengamuk menerjang gunung, langsung diluncurkan ke dada Tanki Perlahan-lahan Tanki berdehem satu kali, tubuhnya miring ke samping, dengan gaya yang lemas dia sudah meloloskan diri dari serangan tersebut Gerakan tubuhnya yang menerjang keluar tadi sangat aneh dan cepat Ternyata sekaligus dia berhasil meloloskan diri dari serangan pukulan dan golok lawan Tampak tubuhnya berputaran sebanyak dua kali Orangnya sudah melesat lewat di samping laki-laki itu Langkahnya bagai air yang mengalir Tau-tau dia langsung menghambur ke arah bukit Gerakannya yang bagai hembusan angin, benar-benar mempesona Chin Ie tidak mau ketinggalan Dengan gerakan yang cepat dia langsung membuntuti Tanki dan sekejap kemudian dia sudah berlari di samping anak muda itu Laki-laki tegak itu sama sekali tidak menyangka gerakan tubuh Tanki akan meluncur terus tanpa terduga-duga Untuk sesaat dia jadi tertegun, namun Tanki sudah berada di kejauhan Cepat-cepat dia membentak dan mengerahkan ginkangnya mengejar Di bawah cahaya rembulan, tampak tiga sosok bayangan Yang dua kabur dan yang satu mengejar Kecepatannya bagai bintang komet yang melintas di angkasa Tampak jarak mereka dengan kuil itu tinggal beberapa dipasaja Tiba-tiba tampak sosok bayangan mencelat ke udara dan dengan kecepatan yang mengagumkan mendarat turun di hadapan mereka Gerakannya begitu indah, ringan tanpa menimbulkan suara sedikit pun Tanki segera mengempos hawa murninya dan menghentikan gerakan tubuhnya seketika Begitu matanya memandang, dia melihat usia keempat orang itu kurang lebih empat puluh tahunan Mereka mengenakan jubah panjang dan bertelanjang kaki Dengan berdampingan mereka berdiri menghadang di tengah-tengah Tampaknya keempat orang ini mempunyai perasaan hati yang sama Sebelum lawan mengadakan gerakan, mereka tidak akan mengambil tindakan apa-apa Sejak sepasang kaki mereka mendarat di atas tanah, semuanya berdiri tegak dengan wajah lam Sepatah kata pun tidak mereka ucapkan Empat pasang neta memandangi Tanki dengan sinar tajam menusuk Tanki tersenyum lebar sambil membungkukan tubuhnya menjura Wajahnya tenang dan penampilannya gagah Saudara berempat, silahkan melihat Tanki terlebih dahulu memberi penghormatan serta mempersilahkan mereka Keempat orang itu malah jadi terpana Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang parau To'ako, cepat tahan orang itu begitu kepala Tanki menoleh Dia melihat laki-laki bertubuh tinggi besar yang mengejar dari belakang itu sedang meloncat dua kali dan menerjang datang dengan kecepatan seperti kilat Tampak seluruh tubuh dan wajahnya basah oleh keringat Nafasnya bagai kerbau akan disembelih Pengejarannya tadi seolah memakan tenaga yang banyak dan membuatnya hampir kehabisan tenaga Begitu tubuhnya melayang turun, dia menudin ke arah Tanki dengan nafas tersengal-sengal Tidak ada sepatah katapun yang terucap dari mulutnya Tanki menatapnya sekilas Dengan tampang penuh perhatian dia berkata Tampaknya saudara ini sudah terlalu lelah Ada baiknya pulang dulu untuk beristirahat baru kembali lagi Laki-laki tegak itu seakan merasa bahwa ilmu silatnya sendiri memang kalah jauh dibandingkan dengan lawan Disindir sedemikian rupa, saking jengkelnya dia mendengus satu kali Tetapi dia tidak berani maju ke depan untuk mengambil tindakan Terpaksa dia menahan kemarahan hatinya dengan memalingkan wajahnya dan tidak ingin melihat Tanki lagi Laki-laki yang berdiri di sebelah kiri mendadak menegakkan tubuhnya dan berjalan ke depan Dia menjura dalam-dalam Dari mana datangnya kalian berdua dan kemana tujuannya? Lebih baik katakan secara terus terang sehingga kami juga dapat memperlakukan kalian dengan sopan Sembari berkata, wajahnya mengembangkan senyuman yang aneh Mulutnya mengeluarkan suara tertawa terkekeh-kekeh sebanyak dua kali Tanki tertawa lebar Kedatangan Cai Hai sebetulnya tidak bermaksud buruk Hanya ingin mewakili dunia bulim wilayah Tionggoan dengan memberanikan diri menyambut kelompok si Yeu Entah sampai di mana kehebatannya sehingga berani mengadakan pertemuan di tempat ini mendengar ucapannya Kelima orang itu terkejut bukan main Sama sekali tak disangka anak muda yang lembut itu dapat mengetahui asal-usul mereka Padahal mereka sendiri tidak tahu siapa adanya Tanki Wajah mereka mulai berubah Untuk sesaat mereka saling pandang Orang yang ada di sebelah kiri mengerlingkan matanya sekilas kemudian menjura sambil mengeluarkan suara batu kering Kemudian dia tertawa terkekeh-kekeh Bagus sekali, bagus sekali Kami beberapa saudara sedang menikmati indahnya rembulan di tempat ini Mungkin kehadiran kami mengejutkan saudara Maaf selesai berkata dia membungkukan tubuhnya rendah-rendah Tanki merasa ada serangkum tenaga yang kuat mendorong keluar berbarengan dengan tubuh orang itu yang membungkuk dan langsung menerjang ke arah dadanya Dengan wajah tetap tersenyum dia mengencangkan kepalan tangannya dan balas menjura Terdengar suara benturan tenaga dalam yang perlahan Tubuh keduanya bergetar sedikit Melihat serangannya tidak membawa hasil, orang itu langsung mendengus dingin Ilmu saudara hebat sekali, Tanki tersenyum simpul Sama-sama, dari malu orang itu malah menjadi marah Wajahnya langsung berubah hebat Kalau kalian masih ada teman seperjalanan yang lain, mengapa tidak disuruh keluar sekalian? Biar kami belajar kenal dengan orang-orang gagah yang ada di Tionggoan Jumlah kami memang hanya berdua, sama sekali tidak ada rekan perjalanan yang lain Laki-laki setengah bayak itu mengerutkan alisnya Dia seperti bergumam seorang diri Apakah mataku sudah lamur sehingga salah lihat mendengar kata-katanya Tanki langsung menolahkan kepalanya dan mengedarkan matanya ke sekitar tempat itu Tampak bintang-bintang berkedip-kedip Di sekelilingnya tetap sunyi senyap tanpa orang lainnya kecuali mereka Tidak perlu curiga yang bukan-bukan Kalau aku bilang kami hanya berdua, kalian tetap tidak percaya Apa boleh buat? Sembari berkata, dia mengibaskan tangan kanannya dan melangkah maju Harap minggir, aku akan lewat tiba-tiba terdengar orang yang kedua di sebelah kiri mendengus dingin Dia segera maju setengah tindak Kalau ditilik dari tampangnya, tampaknya orang itu segera akan turun tangan Dengan menarik nafas dalam-dalam, mendadak Tanki mendekat ke arah orang itu Pergelangan tangannya berputar, dengan jurus menuju jalan kembali, dia langsung melancarkan sebuah totokan Jurus ini merupakan jurus keempat dan ilmu tesajib sud yang baru berhasil diingatnya Sepasang lengannya melakukan gaya satu di atas dan satu lagi di bawah Dengan serentak dia mendorong ke depan, kecepatannya jangan ditanyakan lagi Orang itu tadinya sudah menyiapkan diri melakukan serangan Tahu-tahu totokan Tanki yang tidak terduga-duga telah meluncur datang dan dengan telak mengena di bahunya Tiba-tiba dia merasa tubuhnya seperti digigit semut dan seluruh kekuatannya seperti hilang Perlahan-lahan dia terkulai di atas tanah pada saat yang bersamaan dengan totokan yang dilancarkan pada orang tersebut Jurus menuju jalan kembali belum rampung Tangan kanan Tanki dengan kecepatan yang dasyat juga melancarkan sebuah totokan ke arah orang kedua yang ada di sebelah kiri Pihak lawan sama sekali tidak menduga dia akan melakukan serangan itu Dalam sekali gerak telah mengincar dua orang Untuk sesaat dia jadi termangu-mangu Belum lagi tubuhnya sempat bergerak, tahu-tahu urat darahnya telah tertotok Setelah mendengus satu kali, orangnya pun tumbang ke atas tanah Dalam sekali gerak saja Tanki sudah berhasil merobohkan dua orang Dirinya sendiri juga merasa hal itu di luar dugaan Dia sama sekali tidak mengira kalau Teh Sajib Suk mempunyai kekuatan yang demikian hebat Tepat pada saat itu juga, orang yang ada di sebelah kanan mencelat ke atas Tangannya melancarkan sebuah pukulan dan terarah ke bagian kepala Tanki Angin yang timbul dari pukulan itu menderu-deru Meskipun kekuatan serangan ini belum sanggup menembus logam Namun kehebatannya sama sekali tidak boleh dipandang ringan Kekuatannya paling tidak puluhan Kati Laki-laki tegap yang menggenggam golok dari tadi memang sudah menunggu kesempatan Melihat rekannya bergerak, dia segera mengeluarkan suara bentakan, tubuhnya melesat ke depan Goloknya menimbulkan cahaya yang memijar Dengan lurus dia melancarkan sebuah totokan dengan ujung golok ke arah urat darah yang membahayakan Sepasang kaki Tanki menutul, tubuhnya langsung mencelat ke udara Dia melintas di atas semak-semak dan menghindar dari sayangan golok dan pukulan kedua orang itu Kedua orang itu melihat lawannya melesat ke udara, dengan cepat mereka mengejar Tidak menunggu sampai tubuh lawan melayang turun ke atas tanah, serempak mereka melakukan serangan Untuk sesaat tampak cahaya golok seperti salju yang turun, bayangan telapak tangan memenuhi sekitar Keduanya menyerang Tanki dari kiri kanan Tanki mendungakan wajahnya dan mengeluarkan suara siulan panjang Suaranya melengking tinggi sehingga berkumandang sampai kejauhan Dia menarik nafas panjang-panjang dan menambah daya berat badannya yang sedang meluncur Sehingga terhindar dari serangan golok si laki-laki tegap dan sekaligus meloloskan diri dari pukulan rekan orang itu Tubuhnya segera bergeser dan secepat kilat dia melancarkan telapak tangannya menahan pukulan laki-laki setengah baya yang masih meluncur di tengah jalan Sejak Tanki turun tangan menghadapi lawan, Metu Chin Ie terus memperhatikan tanpa berkedip Sejak semula dia sudah melihat bahwa ilmu silat calon suaminya sangat tinggi Dengan demikian dia tidak perlu memberikan bantuan sama sekali Seorang diri saja Tanki mampu menghadapi lawan Oleh karena itu dia hanya berdiri di samping dan menjadi penonton dengan bibir terus tersenyum simpul Watak gadis ini sebetulnya paling senang mencari keributan Biasanya dia paling tidak senang kesunyian Di daerah asalnya setiap hari dia selalu mencari perkara dengan orang Baginya hal itu merupakan suatu permainan yang menarik Entah mengapa, kali ini dia mempunyai perasaan apabila dirinya ikut maju ke tengah harna Maka kegemilangan Tanki akan berkurang Mungkin juga karena kehilangan kesempatan mengunjukkan kepandainya Tanki malah akan menjadi marah Sikapnya tiba-tiba saja jadi lembut dan memperhatikan Tanki dengan hati bangga Sementara itu, ada seorang lagi yang terjun ke tengah harna pertarungan Tanki melawan tiga musuh dengan seorang diri Keempat orang itu langsung terlibat perkelahian yang sengit Namun tidak terdengar sedikitpun suara benturan senjata tajam Juga sulit mendengar suara pukulan yang dilancarkan Tetapi setiap jurus yang mereka kerahkan semuanya mengandung kekuatan yang dasyat Serta keji Bagian tubuh yang diincar pun selalu bagian yang mematikan Dalam waktu yang singkat saja Keempat orang ini sudah bertarung sebanyak puluhan jurus Diam-diam Tanki terkesiap sekali Tidak disangka ilmu ketiga orang ini benar-benar sulit dilawan Kalau menunggu sampai dua orang yang lainnya sadar kembali Lumayan sulit juga bagiku untuk menghadapi mereka Tampaknya kalau keadaan begini terus Aku masih memerlukan cukup banyak waktu baru dapat meraih kemenangan Lebih baik aku rubuhkan dulu salah satu dari mereka Sehingga gabungan mereka bertiga jadi terpecah Pikirnya dalam hati Setelah merenung matang-matang Dia langsung mengambil keputusan Terdengar dia mengeluarkan suara batuk-batuk beberapa kali Gerakan tangannya tiba-tiba berubah Tubuhnya miring dan berputar sebanyak dua kali Dihindarinya sebuah pukulan dan sebuah tendangan dari arah kiri Tiba-tiba pergelangan tangannya melingkar dan secepat kilat dia melancarkan delapan jurus berturut-turut Delapan jurus yang dimainkannya merupakan ilmu simpanan para leluhawerti Chiangpang Semuanya mengandung kekejian yang dasyat Kecepatannya bagai kilat yang menyambar Kedua orang yang ada di sebelah kiri itu terdesak sampai hatinya tercekat sekali Tanpa dapat ditahan lagi kaki mereka mundur sejauh tiga langkah Begitu hawa pembunuhan mulai timbul dalam dadanya Tanki sudah mengukur arah dan sasaran yang akan ditujunya Ketika kedua orang laki-laki setengah bayak itu terdesak mundur Tiba-tiba dia mengeluarkan suara bentakan yang nyaring Hati-hati dengan tidak terduga-duga Tubuhnya mencelap ke udara Kemudian meluncur ke arah laki-laki tegap yang membawa golok Tampaknya laki-laki itu sudah menduga Tanki akan mengambil tindakan ini Wajahnya serius sekali Sepasang matanya membuka lebar-lebar Tampangnya menyiratkan kekhawatiran yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya Perlahan-lahan dia mengangkat goloknya ke atas Untuk sesaat semua mati yang ada di tempat itu terpaku pada diri Tanki dan laki-laki tegap tersebut Mereka semua dapat melihat bahwa serangan kedua orang itu sama-sama menggunakan tenaga yang sepenuhnya Kemungkinan apabila mereka bergeberak Dalam waktu singkat dapat dilihat siapa yang lebih unggul dan siapa yang akan jadi pecundang Malah ada kemungkinan kedua-duanya akan terluka Tampak Tanki membawa telapak tangan yang menimbulkan puluhan bayangan meluncur turun ke arah laki-laki tegap itu Dia menggunakan jurus kabut dan awan menimbulkan cahaya keemasan yang merupakan jurus paling ampuh dari ilmu Tesejitsut Serangkum kekuatan yang beratnya ribuan kati menekan dari atas ke bawah Laki-laki tegap itu perlahan-lahan mengangkat goloknya ke atas, mendagak gerakannya menjadi cepat Dia membuat lingkaran di bagian atas kepala sehingga timbul pijaran cahaya yang bagai bunga merekah, menyambut datangnya serangan Tanki Saat yang menentukan hati orang-orang yang ada di tempat itu bagai ditekan oleh beban yang berat Wajah mereka tampak khawatir Tiba-tiba di tengah arena bagai timbul badai yang besar Angin meneru-deru, kekuatannya sampai terpancar ke sekitar Tanah yang dipijak bergetar sehingga debu-debu berterbangan Suasana bagai angin topan yang melanda Bahkan cahaya rembulan yang bersinar menjadi samar-samar karena tertutup debu yang tebal Bayangan pukulan dan sinar yang timbul dari golok dalam seketika bertemu Kemudian di dalam waktu yang bersamaan, bayangan pukulan dan sinar golok menjadi pudar lalu lenyap Begitu mata memandang, tampak laki-laki tegak itu masih menggenggam goloknya di tangan Matanya memandang Tanki lekat-lekat, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun Kira-kira sepeminum teh kemudian, mendadak terdengar mulutnya mengeluarkan suara teriakan yang keras Dengan terhuyung-huyung, dia mundur tiga langkah Kemudian jatuh terduduk di atas tanah dan memuntahkan darah segar sebanyak dua kali Dua orang lainnya melihat tiga saudara mereka terluka di tangan Tanki, hati mereka sedih bukan kepalang Di dalamnya juga terselip rasa putus asa Setelah mengeluarkan suara bentakan, keduanya langsung menerjang ke arah Tanki dengan kalap Justru di saat kedua orang itu bergerak serentak, tampak sesosok bayangan bagai bintang melesat berkelebat mendatangi Serangkum tenaga dalam yang kuat terdorong keluar seiring dengan merapatnya tubuh orang itu yang mendesat ke arah Tanki